Intro Hai hai hai, selamat datang kembali di channel ini Menjadi seorang publik figur, pastinya tidak luput dari serotan publik Semua itu memang sudah bukan hal yang tabu lagi terjadi Dengan bergantinya waktu ke waktu, banyak dari sebagian artis tanah air yang menghilang begitu saja dari dunia hiburan Ada yang memiliki alasan ingin fokus mengurus anak, ada pula yang diakibatkan lantaran dirinya sudah tidak populer lagi Bahkan, ada loh guys, yang tenar dalam sejam kemudian hilang bak di telan bumi Mungkin ada idola kalian disini, yuk pentingin videonya Eits, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya dulu ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya 1. Refi Mariska Pada mulainya, sejumlah artis tanah air ini hidup dalam kemewahan Semua itu berkat karirnya yang melambung secara drastis di dunia entertainment Namun, seiring berjalannya waktu, ketenarannya yang sempat diraih pada akhirnya hilang juga Bahkan, sampai ada loh, yang hidupnya serba kekurangan dan sangat memprihatinkan Memang, pada dasarnya kehidupan manusia itu bagikan roda yang berputar Kita tidak tahu seperti apa kehidupan yang akan kita jalani ke depannya Entah akan lebih bahagia atau bahkan sebaliknya Sebagai makhluk, kita hanya bisa berusaha dan berdoa Semua itu sudah diatur oleh sang maha kuasa Seseorang wanita cantik yang satu ini pastinya sudah tidak asing dilihat Bahkan, dengan menyebut namanya Seja, sudah hampir semua orang mengenalinya Tidak hanya bermodalkan kecantikan yang ia punya Tapi, dengan kepiawayannya dalam berakting, ia banyak dikenal warga Refi Mariska adalah artis yang pernah membintangi film kolosial yang ditayangkan di Indonesia Pada tahun 2003-2007 silam, dirinya sempat meraih kesuksesan yang sangat luar biasa Hampir seluruh judul film kolosial yang tanyang pastinya ada sosok dirinya Tak heran jika pada saat itu kehidupannya terlihat sangat mewah bahkan glamor Namun, setelah produksi film Gentabwana tidak menayangkan film itu lagi Karir para artisnya merosot Bahkan, bisa dibilang, hilang bak di telan bumi Wajahnya yang dulu kerap kali mundar-mudir di layar kecah sudah tidak terlihat lagi Bahkan, sempat dulunya sosok Refi dikabarkan mengalami gangguan mental Lantaran kehidupannya yang berubah drastis Mungkin, ia masih belum bisa menerima jika kehidupan yang dulunya serba ada Sudah berubah menjadi kekurangan Rumah yang ia tempati juga sudah dijual Dan, ia memilih tinggal di rumah yang sederhana Tapi kali ini, kabar baik sudah mulai terdengar Dari beberapa video yang ia bagikan di akun Instagram miliknya Bahkan, di aplikasi TikTok Sangat terlihat jika artis cantik itu sudah pulih dan menjalani hidupnya dengan bahagia Nombor 2 Bobby Joseph Masih ingat dengan sinetron Candy yang diperankan oleh Amanda? Nah, jika kalian ingat, pastinya kalian juga ingat dengan sosok aktor tampan yang satu ini Pria kelahiran Paris Francis ini telah menjadi salah satu aktor yang sangat dirindukan oleh para penggemarnya Dulunya, wajahnya sudah tiap hari muncul di layar kaca Apalagi, perannya sebagai tri dalam sinetron Candy sangat mencuri perhatian penonton Sayangnya, lantaran banyak artis pendatang baru, kini nama Bobby sudah tidak setenar dulu Sehingga pada saat itu, popularitasnya ikut menghilang seiring berjalannya waktu Setelah ditelesuri, kehidupan Bobby saat ini sangatlah miris Yang menjadi pekerja serabutan hanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya Katanya sih, dia pernah menjadi tukang ojek online loh guys Hmm, diluar dugaan ya 3. Ronnie Dozer Tidak hanya aktor tampan Bobby Joseph yang mengalami perubahan kehidupan secara signifikan Pria bertubuh besar ini juga masuk dalam daerah tanah artis yang mengalami pahitnya kehidupan setelah popularitasnya hilang Dulunya, pria kelahiran kota Denpasar ini banyak dikenal oleh publik sebagai sosok komedian yang sangat terkenal Namanya Sumpah Tenar di dunia hiburan kala itu Setelah penyakit, silolitis yang ia derita selalu kambuh, kini wajahnya tidak pernah muncul lagi Jika dulunya kehidupannya serbada dan berkelimang harta, namun kini berbanding terbalik Bahkan, untuk membiayai sekolah anaknya saja, ia tidak mampu Setelah dirinya beransur membaik, Ronnie memutuskan untuk menjadi seorang supir taksi Ken Ken Siapa yang tak kenal dengan aktor laga ini? Nama Ken Ken selalu disebut-sebut sebagai salah satu aktor yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah Semua itu berkat karirnya yang sukses di dunia hiburan Sejak ia membintangi tokoh Wira Sobleng dalam serial film Laga Kompak Naga Geni 212, karirnya memuncak Ia selalu kebanjaran job untuk syuting Jadi, tidak heran jika hidupnya sengit kelamor Dengan menjalankan kehidupan foya-foya seperti itu, kehidupan Ken Ken berubah drastis Apalagi saat popularitasnya di dunia entertainment hilang Pria bertubuh kekar ini memiliki untuk pulang kampung Dan melakoni profesi sebagai seorang petani Dari Ken Ken, kita bisa mengambil sebuah pembelajaran Bahwa tidak boleh gaya hidup foya-foya Agar tidak masalah di kemudian hari 5. Yati Surahman Mungkin dulunya artis sinetron era tujuh bulan ini banyak dikenal oleh masyarakat Bahkan bisa dibilang wajahnya hampir tiap hari muncul di layar kaca Sudah puluhan judul sinetron yang pernah Yobin tangi sejak usianya masih muda Perempuan kelahiran Yogyakarta ini tak lain dan tak bukan adalah seorang artis senior Yang telah malang melintang di dunia akting Dengan bertambahnya usia, kini karirnya semakin meredup Hingga akhirnya popularitasnya menghilang Kini diketahui yang hidup dalam serba keturanya Dengan menempati rumah yang hanya peta kecil Dan bisa dikatakan tidak ada pemasukan keuangan setiap harinya Ia hanya mengandalkan pemberian dari anak-anaknya 6. Norman Kamaru Menjadi seorang artis memanglah tidak mudah Namun hal itu tidak berlaku bagi sosok pria bernama Norman Kamaru ini Unggahan cuplikan video yang hanya berdurasi 10 menit itu menghantarkan dirinya pada puncak kesuksesan Dalam video tersebut sangat terlihat jelas Ia sedang memakai seragam dinas kepolisian yang sedang duduk santai Lantaran menyanyikan sebuah lagu India berjudul Chaya Chaya Dan mengikuti gerakan Syahrul Khan sejam kemudian menjadi viral Bahkan beberapa stasiun televisi mengundang dirinya untuk menjadi salah satu bintang tamunya Nah dengan ketenarannya itu membuat sosok Norman terlena Ia memutuskan untuk berhenti dari profesinya sebagai seorang polisi dan memilih menjadi artis Namun naas Hanya dalam hitungan bulan Kini populari tausnya tidak lagi seperti dulunya Dari hal itu saat itu Norman hidup sesara dan memulai meritis susah berjualan bubur Tapi bisnis tersebut tidak membuahkan keuntungan Hingga akhirnya gulung tekan Mirisnya lagi setelah jatuh miskin sang istri malah meninggalkan dirinya Ia digugat cerai oleh sang istri lantaran sudah tidak bisa memberikan nafkah padanya Sangat sayang sekali ya guys Padahal profesinya sebagai seorang polisi sudah ia bangun sejak dulu Tapi malah tergiur menjadi artis Yah takdir orang siapa yang tahu Semua itu memang sudah rahasianya Terima kasih telah menonton!